Intro Hai semua, di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk ikut dalam kegiatanku hari ini Karena hari ini akan panjang, aku menyempatkan untuk sarapan dan sarapannya simple aja, yaitu sereal dan susu Pagi tadi kebetulan paket yang aku tunggu-tunggu baru aja nyampe Aku excited banget karena ini adalah kamera baruku, nanti akan aku sekalian unboxing dan langsung kucoba juga Ini adalah Instax Square SQ-1, jadi dia ini kamera terbaru dari seri kamera Instax Fujifilm Ketika dibuka pertama kali, kelihatan ada dua slot kecil Slot yang pertama isinya baterai, jadi kameranya udah sepaket dengan dua baterai Dan juga terdapat strap yang warnanya persis seperti warna kameranya Dan di dalamnya juga ada buku panduan petunjuk penggunaan dari kamera ini Gak lupa juga salah satu yang paling penting yaitu kartu garansi Dan ini dia kameranya, yang punya aku ini yang warnanya Glacier Blue Dan aku suka banget sama warna ini karena menurutku warnanya calm, neutral tapi tetep cute juga Nah selain warna Glacier Blue ini, ada juga dua pilihan warna lainnya yaitu Terracotta Orange dan juga Child White Di bagian atas kamera ada tempat untuk keluar fotonya Dan di bagian kanan dan kirinya ada tempat untuk mengikatkan si strapnya tadi Di bagian belakang ada tempat untuk narofilmnya dan juga viewfindernya Dan yang terakhirnya di boxnya itu adalah gripnya Sekarang aku mau coba nyalain kameranya Pertama masukin baterainya dulu Baru selanjutnya kita isi kameranya dengan menggunakan InstaSquare InstaFilm ini Cara masukinnya gampang banget Tinggal dibuka aja belakang kameranya Kemudian kita align garis yang warna kuning ini Dengan yang ada di filmnya Dan ditutup Setelah itu kita nyalain kameranya Kemudian kita shoot satu kali untuk ngeluarin penutup filmnya Baru setelah itu kita bisa gunain untuk ngambil foto Salah satu fitur khusus dari kamera ini adalah Automatic Exposure Nah fitur ini fungsinya adalah untuk mengatur secara otomatis pencahayaan dari setiap foto yang kamu ambil Jadi nanti hasil fotonya akan sesuai dengan tingkat pencahayaan yang ada di sekitar kameranya Cara nyalain kamera ini adalah dengan memutar lensanya Dan dia akan langsung nyala Tanda kameranya udah nyala itu kalau lampu yang ada di sebelah kanan atas sudah on Nah kamera ini punya fitur khusus namanya One Touch Selfie Mode Yaitu mode khusus untuk kita ngambil gambar selfie Caranya tinggal putar sekali lagi lensanya setelah kita nyalain kameranya Dan dia juga dilengkapi dengan cermin yang bisa memudahkan kita nanti saat ngambil gambar selfie Nah fungsi selfie mode sendiri ini adalah untuk mengatur pencahayaan dan juga fokus yang paling bagus ketika kita ngambil foto selfie Nah ini dia saat filmnya keluar Dan nanti Terima kasih telah menonton! Dan ini dia hasil foto-fotonya Nah bedanya dengan Instax tipe mini Tentunya karena namanya aja Instax Square Dia hasil fotonya itu berbentuk persegi Nah hasil kamera Instax Square atau persegi ini Ukurannya itu satu setengah kali lebih besar daripada kamera Instax tipe mini Ini contoh pengambilan gambar di cahaya yang gelap Jadi hasilnya akan tetap bagus karena ada automatic exposure-nya itu Untuk yang penasaran sama ukurannya dan dia berat atau enggak Menurutku kamera ini ukurannya pas dan dia ringan juga Nah karena aku mau pergi jadi sekalian aja ini aku masukin ke dalam tas Dan tetap muat banget walaupun tasku gak terlalu besar Overall aku suka dan puas banget sama kamera ini Nah kalau kalian mau tau lebih lanjut bisa buka Instagramnya At Instax Indonesia Ini aku lagi di jalan mau beli makanan sama minuman Nanti aku update lagi kalau udah sampai disana Hai kita udah sampai di tempatnya dan ternyata lumayan rame Jadi kita tunggu dulu sampai orang-orang udah mulai pada pergi Karena aku takut kalau terlalu banyak orang Jadi nanti kita lihat ya dalamnya kayak apa Terima kasih telah menonton Kita mau makan di mobil Tadi kita beli Apa aja Akhirnya tadi kita beli beberapa makanan 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 selamat menikmati